Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya sendiri ataupun untuk teman-teman masjid baru. Karena selain diri saya sendiri yang sharing ke mereka, tapi mereka pun juga bercerita ke saya mengenai pengalaman mereka selama berkuliah, selama satu semester ini. Terus juga selain itu, saya juga bisa kenal lebih dekat dengan teman-teman masjid baru. Dan juga sehingga nanti saat kuliah tetap mumpah pun juga jadi lebih kenal dengan mereka. Harapan saya untuk program mentoring ini semoga teman-teman masjid baru bisa lebih kenal dengan dunia perkuliahan. Dan juga pastinya mereka itu bisa menjadi teman juga dan juga saya bisa membantu mereka kalau memang sekiranya mereka itu memiliki kesulitan selama perkuliahan. Oke, itu saja ingin saya sampaikan selaku mentor mahasiswa untuk program Tuntas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ndiraput TNJ. Saya juga salah satu mentor mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Tidak jauh beda dari apa yang sudah dibilangin Fadya barusan. Emang ini kesempatan yang bagus banget buat saya dan juga mahasiswa baru ya. Karena emang proses adaptasi di kuliah itu kan emang tidak mudah. Terlebih lagi online kayak gini. Kita tidak tahu teman-teman kuliah kita kayak gimana. Nah, jadi dengan adanya mentor, mahasiswa baru itu ada tempat buat dia cerita gitu. Buat dia cerita, buat dia cerhat tentang masalah akademik atau yang kendala yang dia alami. Jadi emang bagus banget kalau dari pendapat aku pribadi. Mahasiswa baru ini juga yang apa ya, friendly-friendly juga gitu. Dan saya berharapnya juga semoga pas udah kuliah offline nantinya, Mabah udah nggak kaget gitu dan bisa mengenal satu sama lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mabah Bibi. Saya jadi mentor mahasiswa, mentor mahasiswa takutah psikologi Universitas Persepsi. Dari sebelumnya yang berdikasakan semuanya dari Rp3 dan Rp3, Mabah Bibi juga sama, menurut aku ini program ini berguna dan jadi mentor itu salah satu pengalaman yang mengesankan juga. Tidak hanya sekedar saling sharing denganmu, tapi kita juga kenal dan mendapatkan yang berlalu. Kita juga belajar bagaimana komunitas yang efektif, juga belajar untuk bersabar. Pokoknya semua pengalaman itu akan berguna banget. Oke, itu ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentor mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Persepsi. Sudah banyak berhati-hati dari mentor mahasiswa yang lain. Sebenarnya kalau disama, program untuk tas ini sangat insightful untuk kita semua, bagi mentor mahasiswa maupun mentor maupun mentinya juga. Jadi, disini kita saling sharing, saling berbagi cerita. Dan harapannya juga untuk mahasiswa baru bisa lebih nyaman di kuliahnya, bisa beradaptasi dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Nelantika Nindrum. Saya juga salah satu mentor mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Persepsi. Jadi, pengalaman saya selama menjadi mentor mahasiswa ini kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. Jadi, disini juga karena saya sudah berpengalaman juga offline, jadi saya sebagai mentor juga bisa memberikan pengalaman saya selama perkuliahan offline itu gimana kepada mahasiswa baru. Dan juga disini juga otomatis saya juga bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu psikologi saya kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Dan mungkin juga mahasiswa baru juga bisa mengaplikasikan ilmu lagi di kehidupan perkuliahan yang nanti kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebih nyaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kita bisa mengenal dosen juga. Dan juga kita bisa sharing terhadap kakak tingkatnya. Dan juga kakak tingkatnya baik-baik banget. Amal-amal kakak. Jadi, menurut saya ini sangat seru dan baguslah untuk kami. Terima kasih. Ya, mungkin cukup dari saya. Bisa dilajutkan oleh si Tri. Silahkan. Terima kasih ya, Agak. Pengalaman saya tentang Kuntas Mentoring ini yang pertama dari edukasi tentang kita mengenal perkuliahan gitu. Ya, seperti akademik gitu. Misalnya, penilaiannya itu gimana sih dosen-dosen itu kita mengajar target itu gimana sih atau bisa lurus dengan tempat orang itu. Dan kakak-kakaknya pun sangat humble, sangat bisa mengedukasi gitu ke kita sebagai mabak tentang itu kekampusan ataupun di luar kampus. Ya, yang seperti tadi Agak bilang, kayak kita bisa curhat nih ke kakak-kakaknya. Jadi, enggak membantu kita dalam bidang perkuliahan juga. Segitu sih dari aku bisa dilanjut ke Sophie. Pak Asik itu semua dari saya pribadi, mentoring ini sangat berguna banget buat kita yang masih mahasiswa baru dan butuh pengenalan lebih dalam tentang lingkungan kampus, terutama di Fakultas Psikologi ini sendiri. Dan buat kakak-kakaknya juga asik-asik banget sih enggak. Sekian dari saya bisa lanjut oleh Diva. Oke, baik. Terima kasih Sophie. Menurut saya, mentoring untuk kita ini sangat membantu banget buat saya yang cukup sulit adaptasi di awal. Jadi, kayak lebih mempermudah gitu lah karena di pertemuan pertama kan lebih mengenal tentang kampus gitu. Jadi, lebih tahu tentang fakultas itu sendiri. Terus, kakak-kakaknya juga selalu menjawab apa yang kita tanyain, apa yang kita pengen tahu gitu. Selalu dijawab semuanya. Terus, habis kayak gitu kakak-kakaknya juga responsif banget dan humble juga. Dan materi kedua kemarin juga asik banget sih. Selalu, apa ya, materi itu selalu asik deh pokoknya. Terus, sebut saja dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh Syahal. Terima kasih, Diva. Untuk kegiatan Mentoring Tuntas nih, sebenarnya ada plus minusnya. Kalau menurut saya sih, minusnya itu sebenarnya mentoringnya karena ini dilaksanakan online. Jadi, menurut saya kurang asik. Lebih asik kalau offline. Jadi, menurut saya itu minusnya. Terus, kalau untuk plusnya itu, emang sih, kita juga banyak tanya untuk semua tentang perihal kampus, nilai, cara untuk gimana dosen untuk mengasih nilai. Terus, dosen mana juga yang banyak yang tiba-tiba langsung ngasih pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.